Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mencegah penyebaran virus corona yang saat ini tengah mewabah di Cina. Meski tidak termasuk dalam sembilan daerah perlu bersiaga di Indonesia, namun Pemprov Riau perlu berjaga-jaga mengantisipasi penyebaran virus corona. Salah satunya menyiapkan ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau. Pihak RSUD Arifin Ahmad menyiapkan ruang isolasi khusus penanganan virus corona di Ruang Instalasi Gawat Darurat atau IGD. Pihak Rumah Sakit telah menyiapkan tenaga medis dan tim dokter khusus menangani pasien terjangkit virus corona. Begitu pula peralatan penunjang penanganan medis seperti pakaian, sepatu, dan perlengkapan antivirus. Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Riau ini disiapkan menjadi rujukan bagi kasus pasien infeksi emerging atau PIE yang berada di Ruangan Gawat Darurat. Jadi sesuai dengan regulaan SOP yang kita buat, maka semua port d'entry itu akan berhubungan dengan kita. Kita buat tim penanganan PIE ini. Kemudian ketua timnya ini nanti akan berkoordinasi dengan semua port d'entry. Jika itu ada yang ditudukai oleh sejauh-jauh dokter yang ada di port d'entry tersebut. Nanti dari sana berarti model keberangkatan itu sudah setelah standar nanti. Jika ada suspek, maka didiskuskan dengan tim ahli yang kita punya. Sehingga penanganannya segera. Apakah dia harus pakai pakaian yang lengkap vegus itu yang kita tetapkan dari awal-awal. Maka transportasi yang pun juga tersendirinya. Jadi kita memakai airborne berangkar yang dimodifikasi. Namun sejauh ini, Pemprov Riau mencatat belum mendapatkan adanya pasien terindikasi virus corona. Pemprov Riau bersama KKP telah memperketat pintu masuk kedatangan penumpang internasional. Baik di pelabuhan maupun bandara dengan memasang alat termoskanner atau pengukur suhu tubuh. Dari Pekandaru Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan. Terima kasih.